Intro Kita beri informasi berikutnya pemirsa Distribusi pupuk subsidi banyak masalah Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Kemendes PDT Bakal bongkar mafia pupuk subsidi Untuk membongkar masalah distribusi pupuk subsidi Diperlu ada keterlibatan semua pihak Agar sengkarut pupuk subsidi ini terurai Dan pupuk subsidi dapat disalurkan kepada petani Yang ada di desa tepat waktu Masalah distribusi pupuk subsidi untuk para petani Kini tengah menjadi perhatian serius pemerintah Termasuk Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Selain distribusi Keberadaan pupuk subsidi juga kerap sulit didapatkan oleh para petani padi di desa Padahal pupuk sangat penting bagi para petani untuk meningkatkan kualitas tenamanya Serta panen yang memuaskan Ditemui saat berkunjung ke wilayah Kabupaten Serang Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Mendes DPT Yandri Susanto Untuk membongkar masalah distribusi pupuk Perlu kerjasama antar lembaga termasuk para perangkat desa dan kepala desa Karena dirinya mengendus ada mafia pupuk subsidi Yang membuat distribusi pupuk jadi terlambat Dan kadang sulit didapatkan oleh para petani di Banten Dan daerah lainnya di tanah air Kemendes DPT RI saat ini Tengah melakukan kajian dan pemetaan urusan distribusi pupuk subsidi Bila perlu kepala desa bisa terlibat dalam urusan distribusi pupuk Karena selama ini para kepala desa tidak dilibatkan dalam urusan ini Di kantor Kementerian Pertanian Juga hadir 1.500 kepala desa waktu itu Langsung Pak Menteri itu Spontan manggil para kepala desa dari berbagai daerah Ternyata memang pupuk Sementara menurut Pak Menteri waktu itu Pupuk itu sudah lama didistribusikan Tapi kenapa itu tidak sampai-sampai ke ujung pemakaiannya itu Ternyata rantainya yang berbebelit Terkadang ada mafia-nya Atau ada yang memang sengaja untuk Pupuk itu tidak sampai ke petani Dibelokkan ke para pihak lain Ini Pak Menteri sudah melakukan action yang luar biasa Bahkan ada waktu itu manajer dipecat Manager daerah mana waktu itu dipecat Nah inilah mungkin perlu ada Kecis sama Kementerian Lembaga Kalau hanya Kementerian sendiri tidak mungkin sanggup Atau Kementerian sendiri-Kementerian sendiri mungkin tidak sanggup Perlu kita kolaborasi Termasuk dengan para kepala desa, RTRW, perangkat desa Semuanya kita bahu-membahu saja Menurut Yandri Kuota pupuk subsidi tahun 2024 Lebih banyak dari tahun sebelumnya Yakni mencapai 9,55 juta ton Sehingga harus benar-benar dirasakan oleh para petani padi Supaya hasil panennya memuaskan Yandri siap menerima keluhan para petani Mengenai masalah pupuk Selanjutnya akan dikolaborasikan dengan Kementerian terkait Untuk ditindaklanjuti